Intro Hai, ketemu lagi dengan gue Odo Dan gue Rama Sims Di Baus Nonton Bang Maju terus Sinias Dan Profilman Indonesia Nah, kita balik lagi untuk teman-teman kalian yang lagi menjaga referensi buat nonton Bioskop Tuh, seperti biasa ya Kalian akan menyaksikan kita reaksi trailer terang film-film yang ngantain Bioskop baru baru Nah deh Apa nih kali ini bro? Film baru tapi udah dibuat lama ya cuy Hmm, apa aja ya Jadi dulunya itu Nikah Yu Wow Nikah Yu Nikah Yu Berikan namanya itu ya? Yu Nikato dan Marcel Darwin Darwin Wow Ada Roy Martin juga Roy Martin Wah, jadi ini film Drama Drama komedi Oke, jadi film ini itu mengisahkan Tentang sepasang orang tua bro Ya kan suami yang punya trauma Like married Jadi mereka nikahnya telan Mereka tuh orang tua Si Arya ya namanya Si Darwin ini Nah, mereka gak mau anaknya ini nikahnya mereka juga Karena kan kalau dikat telan biasanya pas Mereka ada tua anaknya masih muda gitu ya Jadi dipaksa nikah? Nah, disinilah Gue juga, kita belum gila trailernya nih Jadi ini Mereka punya teknik-teknik dan rencana gila Oh Berapa saat kemudian Muncullah karakter Yubikato Ya Seorang komikus Komikus Ini jadi Jepang nih Yubikato disini bro Soalnya ini mainnya di Jepang ya katanya ya Nah, ini mainnya di Jepang nih Ini trailernya baru keluar Semingguan lalu ya Dan tayangnya 6 Februari 2020 ya bro Betul Betul ya, bener ya 6 Februari tayang ya Tidak lagi ya Tapi dibuatnya dari bulan Oh, dibuatnya dari hampir setahun yang lalu Setahun yang lalu ya Bahkan kalau kita lihat di internet Itu katanya tayang May 2019 Baru tayang soalnya, kenapa? Wow Setahun lebih ya? Setahun lebih Mungkin mas nak cipta ya Nah, yang kita tahu kalau Lens Cinema ini adalah Lens Cinema yang keluarnya ya? Lens Lens, oh Lens Lens, Lens ya Lens Cinema ini adalah rumah produksi baru Dan ini adalah film pertamanya Oke Wow Iya, iya, iya Jadi kalau kalian mau lihat trailernya full Itu ada di Lens Cinema Ikat, yuk Nah, kita langsung aja nonton trailernya bareng-bareng Tapi sebelum itu, kalian bisa dukung kita dengan cara Klik tombol merah subscribe Dan nyalakan lonceng untuk mendapat info terupdate sekitar Goofy Jangan lupa like videonya dan komen Kita mulai ya Kita mulai 3,2,1 Wow Padahal dia orang Jepang di luar film Udah sering gitu Iya, iya Hehehehe Hahaha Jauh setu impiannya ke Jepang Oh, ini si Marshall Darwin-nya ya? Iya, iya Di sini lebih ganteng ya? Lebih ganteng ya? Ini Jakarta, cuy Oh, iya Oh, dia fotografer Betul, Pak Sandiq Dia kalau teranggung Oh Maka sama Pak Sandiqa Itu Anak muda Anak muda Ini Pak Sandiqa Gak maaf Gak maaf, dia Masih tindu Wah, ada Pepita Pierce Gap 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 Oh ini Gunung Pujiyama Sebenarnya kalau kalian mau ngomong, Gunung Puji aja ya Tidak usah Gunung Puji sendiri artinya Yama sendiri artinya Gunung Jadi yang kita dapetin trailernya nih, apa nih? Dia ini kayaknya tadi ya, seperti sinopsisnya ya Jadi dipaksa nikah, dipaksa nikah bapak ibunya di waktu muda Jadi dia nggak mau nikahnya, iya sih Ruhematin, udah tua banget Jadi dia nikahnya, ceritanya tuh di dalam film Ruhematin telat nikahnya Jadi dapet anaknya juga masih muda tapi bapak ibunya udah tua Seperti halnya anak-anak milenia lainnya Yang lebih fokus ke pekerjaan dulu sebelum menikah orang otaya Dia pasti bekerja Mau main-main dulu kali ini? Ya main-main dulu Udah 20-an sih ya Memang ya, iya tuh Jadi kalau kita lihat perkembangan jaman, di jaman sekarang ini 2020 kali ini Itu makin banyak yang menikah di usia 30, di usia 90 Karena mereka mendingin salir dulu, berkeluarga nanti aja Berkeluarga nanti, suami istri anak itu kayak jadi penghambat buat karir mereka Ada dua kan? Enggak laku Kayak lulah gua aja bang Tapi disini Yuki Kato gak dipaksa untuk nikah dan jadi paksa untuk jangan nikah ya Jadi kan dia orangnya easy going kayak Ini yang juga jadi pertanyaan Yuki Kato jadi orang jepang bukan? Bukan Sebenarnya kalau Yuki Kato jadi orang jepang Itu lebih pantas daripada Reza Radian jadi orang Azerbaijan Karena Yuki Kato ada jepang-jepang ya? Kan Kato ya? Eh ini jepang-jepang Kato ya? Kato ya? Marganya Kato Jepang Kato-nyo ya? Jepang Kato-nyo ya? Jepang Kato-nyo ya dia jebang Sebetulnya dia jebang Pokoknya orang Jepang asli Ini tanggal 6 Februari 2020 Wow Ini seperti film-film drama biasa ya? Iya drama PC-san biasa gitu Seperti biasa Gua akan jalanin kalian untuk jangan nonton film ini ya? Sendirian Sendirian Jadi kalau kalian rame-rame Jadi kalau kalian kesel-keselnya rame-rame Tapi enggak Pak ini hanya bagus lah ya Lebih lurus ya Lebih lurus ya Agar sedikit enggak terlalu suka sama film Indonesia yang dibuat Di luar negeri Iya karena menurut gua itu sama kayak film horror pake gore Film drama main luar negeri Apa yang ngelamat bapak itu? Pake gore Mengelamat bapak nasa film apa? Ya itu yang Sabtu bersama Sabtu bersama si bapak Sabtu bersama gundala Sabtu bersama gundala tuh Tiba-tiba si Aja Seth Riansha sama si Arifin Putra itu main di Amerika Sebenarnya itu enggak puan tersebut Jadi menurut bapak Enggak ada faedahnya di dalam film juga Akhirnya jadi gini loh Sini nih Kan dia mesti nonton video itu kan siapa di Sabtu? Pulang lagi ke Indonesia Pulang lagi ke Indonesia guys nonton vila Bayangin Dari Amerika ya? Dari Amerika Tapi ada naktunya Ada naktunya Aja nya Atau si itunya Suaminya Eee Siapa namanya? Arifin Putra nya Terjadi di Amerika Enggak ada Enggak ada yang menjelaskan itu? Enggak ada Dia pokoknya pulang Dia pulang aja ke Pulang ke rumah Ya kita juga enggak tau gitu Gua kira Gua kira di film horror aja Enggak ada penjelasan Jadi Eee Ya itu tadi gua bilang Faedahnya ke dalam cerita Enggak ada gitu loh Pergunaan Ya di Amerika tuh apa? Sukses Sukses bukan berarti kerja di luar negeri Ya kan? Iya betul Ya kan ada juga orang Indonesia yang di luar negeri Di luar koran Di luar negeri Macem-macem loh Ya kayak gini nih Mestinya Ada penjelasan Kenapa Yuki Kato Dia kerja di Lipang atau apa ya Jadi komikus mungkin Ya jadi ya Ini misteri terbesarnya Ada dua sih Kenapa mereka mesti di Jepang Hmm Dan mungkin yang terpengaruhnya Apa yang terkenal artisnya Tengah jalan-jalan Ya tadi kan ada Akhirnya Yang gua impi-impi kan Padahal dia sering banget di Jepang Jadi selama ini Tapi ada apa Satu film Yang bener-bener main di luar Dan memang ada alasannya itu di luar Tapi alasannya itu langsung akar Kenapa Cok? Dari saat-saat dia jadi orang asurba iskan Nah iya Hahaha Iya Belum mulai loh itu Anggap berapa sih Nonton bareng ya kita nanti Nonton bareng ya Nonton bareng ya Jadi ini nikah yuk Gua ulang nikah yuk 6 Februari 2020 di Biosco Karena nonton tau ya Jadi sih gak recommended ya Buat nonton sendiri ya Harus nonton bareng sama pasangan Soalnya ini kan seminggu sebelum Seminggu sebelum Valentine ya Oh iya Oh 4 bulan kan Tahun 6 Februari Tahun 6 Februari Terus tanggal Valentine tuh Tahun 18 Februari Tapi Pas tanggal 14 Februarinya Nikah yuknya udah gak ada Gampang pasti ada ya Hahaha Hahaha Bertahan lah 2 minggu lah ya Buat nih kayu bertahan Di 2 minggu Tadi kita ketemu lagi ya Agak pusing ya Industri film Indonesia jangan sekarang tuh kayak Targetnya tuh apa Maunya apa Hahaha Ya iya bener-bener Tadi kita ketemu lagi ya Di reaksi tralu dan penginteral Tapi sebelum itu Kalian bisa dukung kita Yang belum dukung ya Dengan cara Klik tombol merah subscribe Dan nyalakan lonceng Untuk mendapat info Untuk update kita movie Jangan lupa like videonya Dan komen Comment Tadi kita ketemu lagi Di reaksi trailer Movie Talk Kumpas trailer Movie review Dan top list di Bagus Antan Bye 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 Bye